Hai assalamualaikum hari ini Dian akan membuat tatar jagung ini adalah bahan utamanya tentu saja adalah jagung jagung manis 1 kg yang sudah saya bersihkan dan cuci bersih ya kemudian ada satu ikat daun bawang ini sudah saya bersihkan juga satu butir telur untuk bumbunya ada bawang putih 4 siung kencur ketumbar garam dan yang terakhir adalah daun jeruk pertama kita akan potong-potong halus daun bawangnya di daun bawang merah ya kalau tidak ada bisa diganti dengan daun bawang free juga boleh kita iris tipis kecil-kecil ini udah selesai kita masukkan wadah selanjutnya kita akan menyisir jagungnya ya kita sisir setelah kita sisir semua jagung kita blender sebentar aja ya sebentar saja jangan sampai terlalu lama nanti biar ada tekstur-tekstur jagungnya dan menggorengnya lebih mudah kalau terlalu halus nanti kesannya akan rasa jagungnya itu akan kurang sip setelah kita blender sebentar kita masukkan di mangkuk lagi di wadah lagi ini masih ada tekstur jagungnya ya nggak usah terlalu lama blendernya bisa juga diulek diulek pun nggak usah sampai terlalu halus akan lebih mantap kalau ada tekstur-tekstur jagung jagungnya gitu oke untuk bumbunya kita akan ulek aja masukkan semua bumbunya kita buang dan kita haluskan ini sudah cukup halus selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam wadahnya kalau suka bisa ditambahkan dengan kaldu jamur atau kaldu apapun oke dan yang terakhir kita masukkan adalah telur kita campur sampai merata oke ini sudah bercampur rata sekarang saatnya kita goreng kita panaskan minyak ya seagak banyak dan kita goreng batar jatuhnya dan kita masukkan dari gula ini kita oke sepaskan kita goreng sesuai dengan kebutuhan dan kita bisa simpan untuk sisanya buat nanti lagi kita gunakan api yang sedang kita balik kalau sudah ada kecoklatan kalau baliknya sudah ada coklat kita bisa balik kita ini tetap jagungnya tanpa penambahan tepung ya jadi bisa ditambahkan telur kalau memang agak pecah setelah kuning keemasan kita bisa angkat dan tiriskan inilah hasil masak kita hari ini kita terjagung ala adian resep bisa dipraktekan di rumah ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh